Hai Oke selamat datang ya di Ilham FT Auto ya dan kembali lagi nih sayang Hai dan ingin review mobil ya kalian ingin membeli mobil ya budget itu sekitar lagi ada punya 500 juta tapi kali daripada beli kayak Pajero gitu ya atau apa macam kayak ini malah daripada beli itu ya yang merek tiga belian itu tapi ya begitulah harganya udah merawat ini aja nih Rans Rover ya ini yang Evoque emang tahunnya udah mobil udah 10 tahun tapi tenang aja seperti baru kok dari tampilannya baru banget kok masih baru banget ya untuk lampunya sendiri si Rans Rover Evoque ini sudah projector HD ya dan dibawahnya ada fog lamp sudah LED tuh udah lampu sen emang dia masih masih bohlam ya tapi untuk lampu ini pokoknya dia ada LED bar nya ya nih ayah tunjukin nih kalau nggak percaya kalau ada LED nya ya Hai nih kuncinya aja kayak gini guys tembak agak ini udah ada LED nya LED bisa dibilang di RL sih tapi ini mahal kalau Rans Rover ya nggak mungkin yang murahan dan di bawahnya lagi ada list ya list dan ini tulisan Rans Rover ya tapi emang tetap itu bukan Range Rover gitu ya pokoknya masih satu lah ya saya ada bingung tuh kalau Range Rover sama Land Rover gitu ya Hai Nah kalau mau buka mesinnya dia ada di sebelah kiri nih jadi masih ngikutin standar mobilnya Amerika ya nah ya Rans Rover jadi masih yang dari setir kiri ya ini saya buka dari sebelah kiri ya untuk buka kap mesin depan nah kita sekarang ke ruangan mesinnya dari si Range Rover ini yang Evo dia sudah pegas juga ya untuk ininya kap mesinnya enak udah pegas jadi kita nggak perlu nyakut nyangkutin lagi ya nah mobil ini mesinnya memang cukup besar 2400 cc tapi ini adalah tipe yang bensin ya dan katanya sih ini mungkin ini udah turbo ya ya udah turbo sama kayak yang di review channel walaupun tahunnya lebih muda ya Turbo 2400 cc ya dan untuk torsinya sendiri torsi lagi tenaga tenaga mobil ini tuh bisa dicapai di 240 PS ya gila ya lagi atau ini juga 4x4 Hai tapi ruang mesinnya merapi ya di pegas gitu ada di dalamnya jadi nggak tahu lebih sih kayak suara mesinnya dan kalau itu pegas itu langsung rapet cok keren 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 nah mobil ini tuh ya kalian nih dengan harga sekitar tadi 400an juta makanya punya budget budget 500 deh buram lagi suwek punya budget 500 deh jadi ini kuncinya ini dia kalau kita pencet ini lama Hai dan tahan Hai dia otomatis kacanya kebuka loh aja di mobil Jepang mana ada begini yang mobil baru lagi ya SUV baru cuma nggak ada begini ya Hai keren banget ya jadi bisa kebuka seluruh kaca ya tapi memang dia belum ada sistem yang seperti istilahnya menghidupkan mesin itu belum tapi dia sistem kayak gini udah bisa bilang mahal loh asli ini cakep banget ya kayak gitu ya bisa kebuka begitu semua dan kalau mau ini mungkin nahan gini bisa asal untuk like kacanya nih Hai Hai silakan leten utup cok hai 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 nutup cok kacanya cok keren Hai Hai nah kacanya nutup semua ya tadi ya pas saya lagi Hai balik kunci tuh kacanya untuk semua selain kebuka semua bisa nutup semua tapi keren sih ini emang ini mobil asti cakep banget bentuknya juga ganteng lagi kan ya dari samping itu gagah banget dan dia nih dia lekukannya juga bagus loh Nisi siapa Hai siren server ini ya dan disini ya dia ada hitam gini ya karena mobil gelap sih kalau bila warna telang bagus ini dan juga disini dia warna hitam blusi spionnya warna hitam dalam pusen ya di sini dan dia sudah auto folding lho spionnya ya ya jadi kalau pintunya ngunci dia udah otomatis ngunci ini apa ngelipat dan untuk disini dia ini apa pintu ya dia sudah kiles nih kalau kunci gini tuh nih udah foldingnya jalan Hai udah auto folding dan kalau kita buka lagi kita buka ini aja buka dan dia disini ada kayak lampunya ya lampu ini lampu apa tuh lampu spion tuh keren banget Hai dan untuk ini ada pilar blacktop eh blacktop black glossy ada talang airnya atapnya warna hitam ini ya karena mobilnya juga gelap sih warnanya ya coba kalau warnanya putih ini jelas banget bagus nih tutonnya dan untuk disini ya dia saya suka tangki kanan mobilnya tangki kanan ya untuk Lenovo ini ya nah ini dia tangki nya sebelah kanan ya dan ini adalah tipe yang bensin ya tadi ya yang saya bilang ya mobilnya bensin dan untuk pilarnya ini bisa dibilang cukup besar tapi memang enggak terlalu besar banget ya guys jadi ini apa warna hitam gini black glossy juga kelihatan jadi kayak mewah gitu kayak nyatu gitu ya emang ganteng sih emang si Range Rover Evo kini ya walaupun katanya bantet tapi emang tetap aja ganteng ya iyalah mobil mahal co oke untuk tampilan belakangnya mobil ini bener-bener ganteng banget asli ini baru nih saya suka nih kotam belakang begini ya soalnya dulu kan Lenovo itu sempet belakangnya ini kayak jip-jip gitu ya jip yang plat nomor sebelah kiri itu kurang greget ya kalau saya ngeliat tapi kalau ngeliat mobil yang ini bagus dan dia ini mempunyai sistem yang unik juga ya dia itu ya lampunya juga LED ya ampusannya masih bawa lamp ya tapi untuk pas bukanya itu sudah LED tuh lampunya tuh lampu remnya lampu remnya udah LED guys jangan salah tentu lampu plat nomornya juga udah LED loh anjay dan dia ada reflektornya di bawah tuh ada spoilernya ada hemostop lamp dia tapi ya rear wiper kagak ada ya harusnya sih ada ada nih di dalam rear wipernya ini ya guys jadi jangan bilang mobilnya nggak ada rear wiper ada nih nih disini ya rear wipernya jadi ngumpet di spoiler jadi tetap ganteng ya walaupun kelihatan nggak ada spoilernya tapi nggak ada rear wiper tapi ini ganteng banget asli si Range Rover ini ya walaupun udah mobilnya 10 tahun tapi masih masih tetap ganteng dan harganya Cok masih mahal Cok terjangkau banget sih Cok mobilnya Cok tapi buat orang kaya Hai nah buka bagasi ini kita bisa buka dari sini ya elektrik apa apa namanya pintu bagasi elektriknya ya telegat ya ini bisa dari sini atau nggak coba kita pakai tendangan jurus tendangan aku buka nggak ya hai 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 agak Cok nggak kebuka Cok percuma Cok udah kita pakai kunci aja Cok hai 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 wih bukanya juga cukup tinggi ya guys ya karena mobilnya cuma dua baris siap lega ya pasti ya kalau untuk sebuah SUV SUV yang bener-bener SUV ini bener-bener luas banget ya memang cuma dua baris juga dan ini bisa dibilang nih cukup ganteng ya dan dalamnya ini masih ada ada ban serepnya loh walaupun emang enggak pakai pelak racing kayak keempat rodanya tapi yang penting masih ada ban serep jadi bannya belum flanflat tire dan dia ada celokan 12V ada lubang udara ya Hai file enggak loh ini jadi ada patisinya lagi bisa dilepas juga kalau kalian ingin mendapatkan tempat yang lebih luas ini dia di sini ya masa coba-coba yang itu ya dia balik lagi apa enggak ya Aduh takutnya kadang semua nggak balik Hai putusan evoke-nya nih keren banget jadi menunjukkan mobil ini adalah evoke S4 wah jadi gagah kalau menunjukkan mobil ini tuh gagah Hai nah pelaknya pelak ini memang ukurannya besar ya untuk sebuah Range Rover ini ya dia mempunyai pelak 245-45 ring 20 ya dengan lima baut warna singleton gini ini cakep juga loh velgnya mungkin pelak yang buat cadangannya memang tidak sama kali ukurannya mungkin agak lebih kecil Hai jadi ini pelak keempat rodanya nih ring 20 singleton gini lima baut ya dan untuk rem depan mobil sudah cakram ya untuk rem belakangnya jelas ya mobil ini sudah cakram ya iyalah mobil mahal bos kita coba duduk belakang dulu ah nah di belakang aja nih udah di ini dengan kewahan ya ya ada kulitnya kulit dengan jahitan asli window jelas ya auto ya untuk bagian belakang juga dan juga di sini ada handle ya modelnya model kayak kromatik gitu bagus tapi emang dia tidak ada kapal dia cuma door pocket kok dan untuk kita masuk ke dalam eh selananya sempit dan untuk di sini ini dia lega ya dengan tadi belum saya ubah sih dengan posisi saya ini udah cukup lega ada set pocket ya di sini dan tuh di sini ada colokan ya buat nonton video gitu ya keren banget nih kayaknya di sini ada layar nih kalau apa kalau dinyalain mobilnya layarnya nongol nih kayaknya ini ya layarnya nongol kalau nih kayaknya dan ini tombolnya di sini ya tombol volume-nya mungkin ini colokan buat kabelnya nih sama HDMI ya di atasnya ada kisi AC nya mungkin ini jadi kayak kalau mobilnya nyala itu kalian video CD nya semuanya nih pengaturnya dari sini nongol gitu karena mobil belum nyala nih nyalain nanti kalau saya nonton TV yang tersambung dari depan baru dan untuk di sini headrest depan ada layar begini ya dua ya mau nonton TV yang tersambung dari depan dan tubuhannya memang enak sekali ya udah kulit ya udah kulit Hai dan disininya ada armrest ada kapoldernya juga dan ini dibuka ya bisa terdapat penyimpanan coy keren terasa tiga titik ya jelas kayak gadi banding-bandingkan dan dia disini belakang ada airbagnya di sampingnya juga ada airbag jadi airbagnya 1234 ya jadi kalau di belakang sini udah ada empat ya di belakang sini juga udah ada empat nih pilar ini juga ada nih yang saya pegang nih tuh airbag udah empat speaker aja belakang dua loh guys eh iya samping kiri dua samping kanan dua jadi empat totalnya gila kalau mobil mewah beda Cok emang Cok ini ya daripada mobil-mobil murah murah aja belum tetap beli saya itu belum tetap bisa udah beli saya dan juga tuh disitu dia ada lampu baca ya ada sunroof yang sampai belakang kebukanya anjay kalau moonroof doang kali ya jadi dia moonroof doang kagak ada sunroof tapi dia dilakukannya elektrik Cok jadi udah pakai elektrik cuma kayak moonroof doang dia tidak bisa buka kaca gitu enggak iyalah ini aja harus ada jedanya disini kalau memang dia bisa buka kaca ya ada jedanya disini nih tapi kalau ini kan halus ya apa maksudnya halus lagi apa kebuka semua polos maksudnya Hai dari lega banget dan ini emang dia kayaknya penggerak empat kali empat iyalah mobil kayak gini Cok Oh iya kita pindah ke depan nah kita kuncinya dari kantong jadi nggak perlu apa nggak perlu ingin kunci lagi dan juga kunci tadi udah saya tunjukin kuncinya ah dan untuk disini dia udah ada speaker juga sini meridian ya untuk merek speaker-nya Twitter nah disini ada Twitternya jadi udah tiga lah pintu aja udah tiga ya suaranya nih ya sebagian juga tiga jadi total di luar aja dan 6 ya suara udah bung 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 gitu lah dan kau window jelas tadi ya sudah al-auto ya untuk semuanya sudah al-auto dan di sini dia ada spionnya sudah ada auto-folding sama teknologi track door-locknya dia di sebelah sini malah untuk ada memory sheet-nya ya keren banget dan ada ininya apa namanya handle ya walaupun dia misalkan ngunci tapi dia otomatis bisa kebuka ya kalau mobil ini buat jaga-jaga iyalah buat jaga-jaga coy ngeri coy kalau kita nggak bisa kebuka bahaya tuh dan itu kebuka semua Hai ini enggak hanya sebelah kanan doang kalau ini biasanya mobil itu sebelah kanan doang ya kalau kebuka darurat tapi ini semuanya kebuka tapi kalau ada apa-apa bisa kebuka otomatis disini Hai dan di sini ada window lock di pintunya ada door pocket sama kapolder ini bisa buat taruh botol ya Hai dan disini aja ada pedal gas sama pedal remnya nih masih bagus banget ya masih ngulus bangkunya sudah elektrik guys jelas ya elektrik buram lagi suwe semuanya udah elektrik ya peningginya semuanya udah elektrik jadi sini buat buka apa bagasinya ya bagasi yang telegat telegat gitu Aduh lupa namanya dan ini buat ngatur kecayaan lampunya ya ngatur kecayaan di sini kalau meternya mobil ini masih di angka berapa ya nggak kelihatan lagi malah buram ya buram lagi suwee berapa itu Hai sekitar 58.000 guys ya 58.000 jadi bisa dibilang nih kalau meternya masih bagus banget ya masih rendah dan juga disini dia masih jarum ya untuk speedometernya tapi oke lah dan disini dia ada setirnya 4 palang begini bagus ya ada bluetooth teleponi ada buat cruise control di sini buat audio ini buat mode audio juga ya dan ini mungkin buat head up display-nya ya di sini ya ada pedal shift setirnya juga kulit ya dan juga untuk di sini ya ini buat wiper ya sebelah kanan sebelah kirinya baru lampu send ya lampu send dan saklar utama ada di sebelah kiri jadi ya memang basicnya masih mobil Amerika guys ya dan hal-hal unik kita nyalain mobil yuk ini apa posisi apa namanya pedal siapa pedal shiftnya ini pedal shift lagi bukan apa namanya ini transmisi pedal transmisinya nih agak mendulak ke dalam loh ya kalau memang mobil lagi mati tapi kalau nyala nih kita nyalain mobil ya nih kita pencet ini ya nih liatin ya tuh dia nongol jadi memang bener-bener ya buat mengantisipasi hal-hal yang tidak sudah diinginkan ya keren banget unik banget ya asli keren mobil Oh udah 400 juta teknologi udah mewah loh Hai Jan nggak banyak AC dulu ya guys AC di sini kita nyoba yang pakai low aja ya nggak usah yang Hai apa nggak usah yang tinggi-tinggi lah cepatannya lah dingin aslinya coy saya masih dingin dan ini menu-menunya lengkap ya pasti ya menu-menunya lengkap Hai mode ya mati-menunya mati terenai tuan pirek Hai nah nih kita ganti mode-mode dari sini Hai tapi bisa tersambung ke audio setting iPod take me home Petra features ya untuk layar-layarnya di sini ya guys hai 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 nah sentuh lagi tuh seperti ini ya tuh Hai di home menu-nya ada di sini harusnya nih tuh jadi semua utamanya di sini Hai nih elektronik parking brake ya di sini tapi ini udah emang berasih masih dingin banget coy ini ya tampilan ininya ya tampilan Hai sahabat supply dan ini udah terintegrasi ke kamera mundur ya nih coba kita masukin ke ia masukin ke R Hai tuh kamera mundur aja juga masih jernih ya warnanya tuh wih keren banget Hai masukin lagi Iya Hai enak ya kalau punya ini ya Allah Hai tinggal apa putar-putar aja ya transmisinya enak banget dan ini kita ini tinggal turunnya Hai udah udah ngeram tangan ya udah udah ngeram tangan kalau mau itu ngerti turunin aja kalau ini tinggal turunnya udah selesai tuh hilang tipe-nya ya Hai udah udah tarik orang tahun itu enggak usah ya lebay dan juga nih di sini buat sidiknya di sini Hai ini buat CD dan ini alapu hajat Hai ini buat volume-nya di sini sama tombol ya Hai berpawalnya dari sini sama ganti mode kalau dimatiin tuh buat maya buat apa kalau tombol ini dimatiin buat emang setekan lama buat matiin ini audio Hai dan juga nih aslinya dual zone bisa diatur suhunya jadi kalian mau mau kanan-kiri itu berbeda tuh silahkan bisa ya enak dan juga nih ada kayak heel start-assist nih sini kalau jalanan turunan tanyakan memang bisa diatur dari sini kayak stabil kontrol nah transmisinya ini memang eh otomatis dia ini enggak tahu ya berdapat pencapatan ya terus saya tulis aja kalau tadi belum sempat lihat ini apa deskripsi apa speknya lebih lanjut dan juga di sini dia ada tombol ya tombol-tombol mungkin bisa dibilang ini apa ya Hai tombol-tombol unik nih buat kejadian di jalan ya Hai aku Hai jadi ini kayak tombol apa ya jadi kayak buat kejadian apa nih ya Hai bikin sih dan juga di sini ada tombol ini kayak di sini ada tombol buat apa nih Socket Lighter coq apa for outlet coq bisa di sini juga nih ada ini ya folder ya dua buah Hai dan di sini ya pada port lagi coq dua buah sama colokan AUX USB ya keren dan juga nih bangku sebelah kiri seperti ini dan untuk di sini ya seatbel dia bisa naik turun ada airbag juga lagi Hai jadi airbag itu bisa dibilang nih lebih dari ada delapan ya mobil ini ya anjay pilarannya juga ada airbag coq lagi coq Hai juga ada coq ada lagi coq jadi airbag total bisa 10 coq wah gila nih terlindungi banget nih Hai dengan harga seharga budget si mobil yang lima kata 500 juta tapi fitur itu aja ini aja lebih enak lagi dan ini kita bisa tutup ya kalau kalian nih misalkan kecerahan gitu dan elektrik lagi itu keren banget mobilnya jadi apa bagus ya mewah ya wapun cuma mundur tapi udah udah terlihat mewah udah mantap lah ya dan juga ini adalah bubaca diingat sedang sentuh doang doang-doang udah udah nyala keren autodeming spionnya dan juga nih disini ada kaca ya plus lampu bis satu belakangan sebelah kiri juga sama ya nah kaca plus lampu ya dan untuk ini soft opening untuk ini semua leder kulit ya dan ini mewah tutup kaca sebelah kiri ya ini semuanya udah atau ap atau down ya jelas tapi ini memang jujur mewah banget sih emang si Range Rover ini ya dan apalagi ini ada Twitter baru tengah-tengah gitu guys harusnya aja kalau lagi video ini kita cuciin dulu suaranya tapi kalau enggak ini Aduh bisa kena copyright kita oke nah kalian kamu lihat langsung mobil ini bisa langsung datang aja ke badak auto yang ada di bloknya mall lantai basement ya ini jujur sih asli mobil enak banget langsung ini buat jalan-jalan nih kalau bersama keluarga nih buat jalan-jalan touring apa tempatnya buat ini kalau masih muda ya untuk anak muda cocok banget oke itu aja videonya hari ini tentang si Range Rover Evoque tahun 2013 ya yang bisa dibilang airbagnya itu banyak banyak ya udah enggak dua doang di semua pilar hampir belakang aja ada gila enggak ada berapa kira-kira mungkin ya ya mungkin Hai kali di bangku ada juga gitu ya gila kali ya kalau ini mobil full airbag ya berlindungi kali ya semuanya nih kalau ada apa-apa ya Aduh tapi emang ya begitulah tapi jangan sampai ketelakan ya kita ya Oke Oke itu aja videonya hari ini Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video video saya berikutnya hai 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 Hai